Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Nah video kali ini saya akan berikan tutorial gamification lagi Namanya quiz list Nah ini biasanya dipakai untuk ulangan, ujian, ataupun quiz seru-seruan dengan siswa kita guys Pertama kita buka google kemudian kita ketik quiz list Habis itu kita pilih yang paling atas guys Nah terus kita pilih teacher singap Karena saya sudah buat akun Jadi tinggal login Jadi pilih teacher singap Nah terus kita tunggu guys Nah tampilannya ketika kita masuk di website online ini Kayak gini guys Nah jadi disini search for resources Kita bisa cari soal yang sudah dikerjakan oleh orang lain disini Misalnya bahasa inggris Kayak gini Kita pilih create new quiz Nah terus disini kita upload image Kita buat cover cover soal kita Kayak sampul-sample soal kita Misalnya kita pilih ini Open Habis itu kita tulis Judulnya Kayak gini Yang ini gak usah guys Gak usah dibuat Karena ini kayak kurikulumnya gitu Nah terus import from spreadsheet Ini biasanya ada di google spreadsheet Kayak excel lah guys Excel Sementra import from quizlet Ini gamification yang pernah saya buat Nah terus kita pilih Kita pilih add a new question Nah terus tampilannya gini guys Nah ini durasi Ada model matematika Ada gunakan gambar Gunakan audio Atau gunakan suara Bisa Disini kita akan tulis questionnya Disini saya sudah siapkan Soalnya tinggal copy-copy aja Copy Nah terus answer explanationnya Atau penjelasan dari jawabannya itu Gak usah dibuat Tapi kalau mau silahkan Tapi disini saya gak buat sama sekali Kemudian kita pilih add a new question Nah terus kita akan buat suara guys Terus Yangtum Aku 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah soal yang kita buat tadi kita klik nah terus tampilannya gini kemudian kita akan pilih start a class game karena kita mau langsung main dengan siswa kita pilih start a class game nah terus kita pilih scene activity kemudian pilih skip for now nah terus ada per play leaderboard ada play theme jadi kita pilih play leaderboard aja guys karena kita mau individual nah kemudian gini tampilannya jadi dia nunggu pemain nih nah kita akan masuk ke google set set i dot sh kemudian kita ketik game pin atau game kodenya kayak gini guys kita ketik kodenya habis itu kita pilih nama kita buat nama jadi kalau nama yang summit tuh gak bisa guys jadi harus nama yang lain tapi boleh pakai nama yang sebelumnya kayak gini ini saya pakai nama sebelumnya selamat menikmati oke Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!